Bisa gak tanaman orang itu tumbuh di luar musim? Jawabannya sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Banyak sekali pertanyaan yang ditujukan ke kita Apakah saat ini Saat ini itu pada bulan ini bulan 5 Awal bulan 5 Tanaman porang atau kata itu bisa disemih atau ditumbuhkan Atau mungkin bisa gak menanam porang di luar siklusnya Ini banyak sekali ditanyakan kepada kita Tentunya kita akan menjawab lebih baik Lebih baik mengikuti siklusnya porang Karena di luar itu Di luar itu akan banyak menghalang Menghadapi rintangan Tetapi Mungkinkah bisa gak kita Tanaman porang itu tumbuh di luar musim? Jawabannya sebenarnya bisa Seperti ini kita sudah nyoba yang ada di polipek hitam itu Itu ialah tanaman porang dari umpih Yang saat ini baru muncul daunnya sedikit sekali Nah itu sengaja kita tanam Dan untuk melihat nanti Saya juga tanam yang dari kata Kata yang kita tanam Kita belah Kata sengaja kita belah Kita belah untuk ditanam Ini untuk eksperimen Bisa gak kan gitu Karena banyak sekali yang kita coba dari umbi Itu banyak gagal Banyak gagal Tapi kalau dari kata Kata itu lebih mudah sekali untuk kita belah Jadi jangan khawatir Kalau seandainya nanti Mendapatkan bibir Tidak begitu banyak Ada kata besar-besar Bisa aja langsung nanti dibelah Untuk ditanam Tapi pada dasarnya Pada dasarnya Ada kendala-kendala yang akan dihadapi Bagi petani yang menanam di luar siklus Kenapa porang itu siklusnya menjelang musim hujan? Itu karena Ya pertumbuhan dari kata Secara alaminya kayak gitu Cuman untuk kata-kata yang saat ini Yang kayak gini Nah ini Ini kan belum Belum sama sekali Belum numpuh Nah bisa gak kita tumbuhkan? Bisa Setelahnya nanti untuk kata itu Kita coba kita pacu Untuk pertumbuhannya Umbi pun juga sama Umbi pun masih bisa Dipacu untuk pertumbuhannya Ini umbi-umpi yang sudah hitam Ada coklat-coklat tua kayak gini Itu menandakan umbi tua Ini bisa saja dipacu Supaya nanti akan timbul tunasnya Ini tunasnya baru kecil sekali Tapi ini sudah mulai muncul tunas ya Ini karena mungkin karantinanya Faktor karantinanya di tempat yang sangat Cukup lembab Sehingga akan memacu pertumbuhan Ini kata itu pun juga sama Tapi kemarin mungkin kita juga Udah kita simak bersama Saya upload untuk kata super mini ya Yang itu disarankan untuk Bagi pemula untuk tidak beli itu dulu Ya karena apa? Tempat penyimpanan rata-rata nanti Dari kata super mini itu Dibutuhkan tempat yang sangat lembab Untuk menjaga supaya tidak sampai kering Nah permasalahannya Biasanya kalau tempat-tempat yang sangat lembab itu Nanti akan membuat kata itu Tumbuh sebelum waktunya Sebelum musimnya tiba Itu sudah tumbuh Nah itu akhirnya Perlu ekstra di polybag dulu Perlu ekstra dalam menanamannya Sehingga apabila kembali lagi Orang ini kalau ditanam di luar siklusnya Maka pertama yang harus kita hadapi Ya ini Pertama ya ini masalah Cuaca Kalau saat ini Walaupun saat ini itu masih musim hujan ya Ini sebenarnya harusnya sudah musim kemarau Kadang ada kalanya itu musim kemarau Tapi hujannya sampai sekarang masih Ini ialah termasuk hal-hal yang demikian Sehingga kadang itu bagi petani porang Kalau petani yang sebenarnya sudah mengguluti pertanian Tentunya sudah paham betul Ini musimnya hujan atau musim kemarau Karena seperti saya katakan kemarin-kemarin Dengan adanya Hasil yang mungkin menggiurkan untuk taman porang ini Saat ini banyak petani jadi-jadian Yang banting usaha di dalam dunia pertanian Nah ini kadang mereka belum mengerti Ini musim hujan Ini musim kemarau nya kapan Pertama yang dihadapi untuk tanaman apabila ditumbuhkan saat ini Ini ialah masalah musim kemarau Karena musim kemarau itu secara otomatis butuh air Jadi tanaman ini harus ekstra untuk disirami Itu yang pertama Terus yang kedua Selain untuk penyiraman Secara otomatis Perbedaan suhu Antara musim hujan dengan musim kemarau itu pun juga berbeda Kalau musim hujan suhu rata-rata disini itu nanti sekitar 35 Maksimal panasnya pada waktu musim hujan Kalau musim kemarau secara otomatis suhunya mungkin akan lebih panas Lebih menyengat Sehingga Sangat diperlukan bantuan paranet Untuk menaungi dari tanaman porang kita Berarti kedua itu ialah permasalahannya Sehingga biayanya akan cukup lumayan Selain untuk penyiraman Juga untuk pembelian paranet Terus yang ketiga Karena usia rata-rata porang ini 7 bulan Secara otomatis Ini bulan 5 Bulan 6 Bulan 7 Bulan 8 Bulan 9 Bulan 10 Bulan 11 Bulan 12 Bulan 12 Atau bulan Januari Secara otomatis sudah akan panen umbi Kalau sudah panen umbi Itu ialah panen yang belum waktunya Yang teman-teman lain nanti Biasanya panen pada bulan yang kelima Kayak gini Berarti ada jeda waktu Dari 1 sampai 5 Untuk menyimpan umbi dulu Karena apa? Pabriknya porang pun Juga akan mengikuti siklus Pertama yang ketiga itu Yang keempatnya Harga porang Harga porang Seharusnya Kalau di sisi Panen bulan Januari Disimpan pada Sampai dengan bulan 5 Kayak gini Harusnya Kadar airnya sudah kering Kayak gini Ini panenan bulan Februari Ini sudah akan kering Dulunya ini Beratnya 3,5 Nah sekarang ini tinggal Di bawah 3 Mungkin sekitar 2,5 Lebih sedikit lah Ini kadar kekeringannya Akan lebih tinggi Sementara Harganya Nanti akan Mengikuti Pada musim panen Bulan 5 Itu yang menjadi Banyak permasalahan Tapi intinya Intinya Kalau seandainya itu Memang untuk budidaya Dalam artian untuk Penelitian Atau mungkin Pemula yang ingin belajar dulu Sambil mempelajari Karakternya Bagaimana Boleh-boleh saja Mulai dilakukan Sekarang Karena ilmu itu Belum tentu Didapat dari Youtube Saja Pengalaman pribadi Pengalaman pribadi Itu akan Lebih berguna Dan bermanfaat Untuk dari Youtube Silahkan Untuk mencari Tambahan ilmu Bagaimana budidaya Orang yang baik Ini Salah satu Kenapa saya mengatakan Bisa Kita kasih contoh Yang disini Dilihat Mungkin lebih dekat Ini adalah Tanaman dari Umbi Kebetulan Umbinya Kemarin Umbi yang rusak Ini Umbi yang rusak Karena ada Kena jamur Terus kita tanam Kebetulan Sudah tumbuh Umbinya rusak Kita tanam Ini Sengaja kita tanam Karena nanti Ini Untuk Menunjukkan Kepada pemula Bahwa Menanam Di Luar siklus pun Juga akan bisa Nanti itu Terus ini Ini Juga Seperti yang Saya katakan Tadi Ini Saya mencoba Di Tresme Ini Ini Penanaman Dari Kata Kata Yang Dulu Segini Ukurannya Ini Kemarin Sebenarnya Sudah Tak Bikin Video Cuman Karena HPnya Rusak Jatuh Kena air Terus Akhirnya Juga Videonya Hilang Ini Kata Segini Kita Bagi Kecil Kecil Sekali Sampai Kemarin Ada Kita Bagi Itu Jadi Kata Super Mini Jadi Kata Isi 16 Tadi Yang Segitu Kita Bagi 16 Sehingga Kata Kata Yang Disini Kita Sengaja Dibelah Belah Kita Tanam Sebelumnya Kita Masukin Dulu Ke ZPT Pemacu Tumbuhan Yang Kita Bikin Sendiri Kontennya Sudah Kita Upload Nanti Untuk Di Belakang Video Mungkin Linknya Muncul Di Terus Untuk Perkembangan Ini Sekitar Satu Bulan Ini Sudah Ada Yang Tumbuh Yang Kelihatan Besar Satu Terus Yang Bintik Ini Bintik Ini Sudah Mulai Tumbuh Terus Yang Ini Juga Tumbuh Yang Kelihatan Kalau Yang Lain Masih Rumput Untuk Membuktikan Bahwa Ini Dari Tanaman Kata Yang Kita Sengaja Kita Belah Ini Coba Kita Bongkar Salah Satu Yang Disini Ini Pasti Nanti Muncul Nah Ini Ini Tumbuh Tumbuh Ini Kelihatan Sekali Katanya Katanya Yang kita Belah Jadinya Segini Segini Jadinya Katak Sangat Kecil Ini Kita Belah Kita Tanam Ini Sengaja Memang Tak Bikin Kayak Gini Kita Tanam Lagi Ini Untuk Percobaan Bahwa Nanam Di Luar Musim Pun Sebenarnya Bisa Nah Kenapa Kita Lakukan Kayak Gini Ini Karena Kita Nanam Sedikit Sedikit Mungkin Kalau Kita Memantau Nanti Terus Kita Merawat Nanti Pun Suga Akan Lebih Gampang Dan Kebetulan Ini Kita Buatin Kita Buatin Kayak Sejenis Pesanggerahan Pesanggerahan Atau Kubuk Kalau Petani Kita Bikin Kubuk Kebetulan Nanti Lokasinya Di Samping Rumah Samping Rumah Sehingga Nanti Untuk Tamu Tamu Yang Datang Yang Disini Nanti Kita Lebih Asik Lebih Asik Kalau Nanti Kita Persilahkan Di Kubuk Kayak Ini Karena Nanti Ciri Kaspetani Biasanya Kekubuk Kita Bikinkan Kubuk Nanti Untuk Kedatangan Beliau Ini Salah Satu Bukti Yang Tadi Yang Dari Kompi Terus Yang Dari Kata Nanti Akan Muncul Secara Serempaknya Saya Tidak Tau Berapa Lama Intinya Untuk Menanam Di Luar Musim Di Luar Siklus Pun Masih Sangat Mungkin Terus Untuk Umbi Pun Yang Tadi Ini Umbi Yang Sudah Mulai Kuncup 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 Kayak Ini Sudah Mulai Tunas Tunas Sudah Mulai Muncul Untuk Kata Sebenarnya Masih Mulus Katanya Masih Mulus Katanya Masih Luar Biasa Kalau Ini Mungkin Dibelah Yang Tadi Aja Kecil Separoh Ini Kalau Ini Dibelah Bisa Jadi 30 Nanti Ini Dibelah Kecil Untuk Membelahan Kata Silahkan Untuk Membelah Umbi Saya Sarankan Jangan Dulu Karena Sejatinya Pipet Itu Pertama Dari Sepora Yang Kedua Dari Kata Intinya Kembali Lagi Silahkan Melakukan Percobaan Eksperimen Sebelum Anda Mulai Musim Tanam Yang Datang Pengalaman Pribadi Akan Lebih Mendidik Daripada Di Luar Sana Belajar Dari Kegagalan Akan Lebih Baik Daripada Melihat Pengalaman Kesuksesan Orang Lain Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh